Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-11 Daud menjadi raja atas Israel Lalu berkumpulah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata Ketahuilah kami ini darah dagingmu Telah lama ketika Saul memerintah Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem Itulah Yebus dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu Penduduk Yebus berkata kepada Daud Engkau tidak sanggup masuk kemari Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion yaitu kota Daud Daud telah berkata Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus Ia akan menjadi kepala dan pemimpin Lalu Yoab anak Zeruiah yang menyerang lebih dahulu Maka ia menjadi kepala Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu Sebab itu orang menyamainya kota Daud Ia memperkuat kota itu sekelilingnya Mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud Sebab Tuhan semesta alam menyertainya Pahlawan-pahlawan Daud Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud Yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya Bersama-sama seluruh Israel Dalam mencapai kedudukan raja Dan yang mengangkat dia sebagai raja Seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud Yasobam bin Hab Homi Kepala Triwira Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang Yang tertika mati dalam satu pertempuran Dan sesudah dia Eleazar Anakdodo Orang Ahohi itu Ia termasuk ketiga pahlawan itu Ia ada bersama-sama Daud Di Pas Damim Ketika orang Filistik berkumpul di sana Untuk berperang Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala ke gunung batu Mendapatkan Daud dekat Gua Adulam Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung Dan pasukan pendudukan orang Filistin Pada waktu itu ada di Bethlehem Lalu timbulah keinginan pada Daud Dan ia berkata Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air Dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin Mereka menimba air dari perigi Bethlehem Yang ada dekat pintu gerbang Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud Tetapi Daud tidak mau meminumnya Melainkan mempersembahkannya Sebagai korban curahan kepada Tuhan Katanya Jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya Dan tidak mau ia meminumnya Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu Abisai Adi Kiwab Dialah kepala ketiga puluh orang itu Dan dialah yang mengayunkan tombaknya Melawan tiga ratus orang yang mati di tikamnya Ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu Di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati Memang ia menjadi pemimpin mereka Tapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu Selanjutnya Benaya bin Yoyada Anak seorang yang gagah perkasa Yang besar jasanya Yang berasal dari Kab Zael Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab Juga pernah ia turun ke dalam lobang Dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju Pula ia membunuh seorang Mesir Seorang yang tinggi perawakannya Lima hasta tingginya Di tangan orang Mesir itu Ada tombak seperti pesa tukang tenun Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat Rampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu Lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada Ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu Sesungguhnya di antara ketiga puluh orang itu Ia paling dihormati Tapi ia tidak dapat menyamai Triwira Dan Daud mengangkat dia Mengepalai pengawalnya Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Ialah juga Asael Saudara Yoab Selanjutnya Elhanan bin Dodo Dari Bethlehem Samot orang Harod Heles orang Peloni Ira anak Ikes orang Tekoa Abiezer orang Anatop Sipkai orang Husa Ilai orang Ahuhi Maharai orang Netova Helet bin Baana Orang Netova Itai bin Ribai Dari Gibea orang Benyamin Benaya orang Piraton Hurai dari lembah-lembah Gaas Abiel orang Bet-Araba Asmawet orang Bahurim Eliaba orang Saalbon Hashem orang Gizon Yonatan bin Sage orang Herari Ahiham bin Sakar orang Harari Elifal bin Ur Hever orang Mekharti Ahia orang Peloni Hezro orang Karmel Naarai bin Exbay Yoel saudara Nathan Mibhar bin Hagri Zelek orang Amon Naharai orang Be'erot Pembawa senjata Yoab Anak Zeruya Ira orang Getri Gareb orang Getri Uriya orang Het Zabat bin Ahlay Adina anak Siza Orang Ruben Kepala orang-orang Ruben Dan beserta dia Ada 30 orang Hanan bin Ma'akah Yosafat orang Mitni Huzia orang Asyitarot Syama dan Yeyiel Anak-anak Ohotam Orang Aroer Yediyael bin Simri Dan Yoha saudaranya Orang Tizi Eliel orang Mahawim Yeribai dan Yos Sawya anak-anak El Naam Yitma orang Moat Eliel Obed Dan Yaasiel Orang Mezobaya Terima kasih kerana